Tahap pertama, luruskan pipanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah pipanya sudah siap, saatnya kita mengukur lubang CPT dengan kertas Di tahap kedua ini, siapkan kertas untuk mengukur lubang CPT Jadi kita ukur dulu Setelah kita mendapati ukurannya Kemudian kita gunting kertas ini Terima kasih telah menonton! Setelah digunting, kita tempelkan ke pipa yang kita luruskan tadi Kemudian kita gunting pipanya Kita sesuaikan dengan ukuran kertas yang kita pakai Mengukur lubang CPT Setelah lubang penutup yang pertama jadi, kita lanjut ke yang kedua Kita ukur lagi dengan menggunakan kertas Kemudian kertasnya kita gunting lagi Sebagaimana tahap yang pertama tadi Kita gunting sesuaikan dengan ukuran lubang CPT yang kita ukur Selanjutnya, apabila ukurannya sudah selesai Kita tempel kembali kepada pipa yang sudah kita luruskan Kita gunting, kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya Agar sesuai dengan lubang CPT yang kita ukur Kemudian kita rapikan sisi-sisi pipanya Agar terlihat rapi Setelah penutupnya sudah siap Kita pasangkan pentel bekas bandalam Fungsinya ini adalah Agar suhu panas yang di dalam itu keluar Silahkan dibocor pipa penutupnya Dibocor pakai obeng atau sejenis apapun Silahkan anda gunakan Tapi kami sarankan pakai obeng Kemudian pakai gunting Agar lebih rapi Kemudian pasang pintilannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Prosesnya di lubang Kemudian dipasang pintilannya Terima kasih telah menonton! 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 Setelah penutupnya sudah siap Jangan lupa pasangkan selang Agar tampilannya lebih keren Ya disini saya cuma menggunakan selang bening Apabila ingin tampilannya lebih keren lagi Jangan lupa pasangkan selang yang memiliki warna misalnya merah, biru atau orange atau kuning atau warna kesukaan anda Setelah penutupnya sudah siap, pentilannya sudah terpasang Kemudian selahnya juga kita masuk ke tahap untuk ngelem Jadi disini kita gunakan lem korea agar cepat kering Namun disarankan setelah dilem korea dan sudah terpasang, anda gunakan lagi lem besi Fungsi dari lem besi ini untuk mencegah air masuk ke dalam Atau terserah teman-teman mau menggunakan lem apa saja Yang penting air tidak masuk ke dalam lubang CPT ini Lubang kedua di lem korea juga Ini nanti dirapikan dengan lem besi Buat anda yang mau modifikasi cover CPT-nya Dan bertanya-tanya penutup apa yang cocok Silahkan anda gunakan bahan pipa, pipa air yang bekas boleh atau potongan pipa Insyaallah bahan pipa ini tahan panas dan awet Saya sendiri menggunakannya dan sudah lama Selamat mencoba Selamat mencoba